Shalom, saudara sekalian yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Family Intimate Worship Dan kali ini saya ingin mengangkat tema Out of the Box Tapi masih ingat slogan kita? Sama-sama kita katakan Keluarga ku diberkati, pekerjaan bisnis ku diberkati Yesus Tuhanku dasyat, haleluya Saudara pemikiran Out of the Box Perlu menjadi sesuatu yang kita biasakan dan kita latih dalam hidup kita Khususnya menghadapi masa-masa seperti sekarang ini Yohanes 8 ayat yang ke-7 sudah menjelaskan kepada kita Kisah bagaimana Yesus satu kali diberhadapkan dengan seorang wanita yang kedapatan berjinah Saudara, oleh mereka kemudian ditanya Guru bagaimana untuk menghakimi menentukan wanita ini Memang secara hukum Musa, seorang wanita yang kedapatan berjinah harus dilempar batu sampai mati Tetapi mereka tahu Yesus adalah seorang yang membawa cinta kasih Dan ini suatu dilema buat Yesus Tetapi saudara tahu bagaimana ending daripada kisah ini bukan? Yesus kemudian memberikan satu statement yang luar biasa Yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang pada saat itu Yesus mengatakan jikalau di antara saudara ada yang tidak berdosa Lemparkan batu terlebih dahulu Dan Alkitab mencatat semuanya meninggalkan kerumunan itu Artinya mereka sadar tidak ada seorang pun yang tidak berdosa Dan tidak seorang pun yang layak untuk melemparkan batu kepada perempuan yang kedapatan berjinah ini Saudara satu solusi yang sangat brilliant menurut saya Yang kita bisa juga teladani dalam hidup kita Kita ikuti dalam hidup kita dan bahkan kita alami dalam hidup kita Khususnya menghadapi masa-masa pandemik sekarang ini Saudara bagi saudara apakah arti pandemik saudara? Apakah ini musibah atau ini anugerah buat kita? Kembali itu dimulai dari cara berpikir kita Bagaimana cara memandang kita terhadap situasi yang ada di sekitar kita Kalau kita melihat bahwa pandemik adalah musibah Ya kita akan terus hanya bergelut dengan menyelesaikan musibah demi musibah Tapi kalau ini kita melihat sebagai satu anugerah Saudara akan menyongsongnya, menyambutnya hari demi harimu Dengan satu sukacita yang luar biasa Karena ini anugerah yang kita perlu nikmati Anugerah yang berlimpah-limpah yang membuat kita tahu bahwa Orang-orang yang memiliki pandangan yang seperti itu akan memiliki satu optimisme yang luar biasa Nah saudara saya berharap semua kita apapun keadaannya hari-hari ini Kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini akan selesai Tapi milikilah pemikiran out of the box Melihat hal ini menjadi suatu anugerah Sehingga kita tetap memiliki optimisme Tetap memiliki satu semangat untuk melanjutkan hal-hal yang baik ke depan Saudara kita sadar, kita tahu ada kisah seorang yang bernama Thomas Alva Edison Dia berkali-kali gagal untuk menghasilkan lampu pijar Tapi setelah sekian ratus kali dia berhasil Dan kemudian koran-koran menuliskan Setelah gagal ratusan kali Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu pijar Thomas Alva Edison datangi tempat penerbitan koran itu Dan mengatakan saya protes Saya mau itu supaya diralat Bukan gagal Tapi aku berhasil menemukan cara yang salah Ini luar biasa Ini cara berpikir out of the box Bahwa dalam usaha tidak ada yang gagal Tapi merupakan sesuatu proses Untuk menemukan sesuatu yang baru Itu membutuhkan satu sikap yang luar biasa Semangat optimisme yang luar biasa Untuk selalu mengatakan Aku adalah orang yang berhasil Motivasi saya Buat kita semua adalah Hikmat Tuhan Akan selalu menghasilkan paradigma yang baru Yang mampu menerobos kebiasaan berpikir Yang memuliakan tradisi Melebihi kehendak Tuhan itu sendiri Tuhan memberkati Dan terus jadilah orang yang Membuat terobosan-terobosan baru Melalui cara berpikir yang out of the box Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton!